Seorang pemuda di Gerobogan, Jawa Tengah dievakuasi paksa karena hendak membunuh ibunya. Evakuasi berlangsung dramatis karena yang bersangkutan mengunci diri di kamar. Warga kampung Jetis Purwodadi, Gerobogan, Jawa Tengah harus bersusah payah membuka pintu kamar. Bersama petugas Polri dan TNI, warga berusaha mengevakuasi FA 22 tahun yang bersembunyi di dalam kamar. Sebelumnya, FA yang diduga mengalami gangguan jiwa, dilaporkan hendak membunuh ibu kandungnya sendiri. Atas persetujuan keluarga, warga kemudian mendobrak pintu kamar dan langsung mengevakuasi FA. Ada suatu karya berat, makanya mengancam keselamatan keluarga, barat, dan keinggungan, makanya terpaksa kita bawah. Tapi dari pihak keluarga, jauh juga ya? Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada FD. Dan semuanya sudah disetujui dengan... FA dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan agar tidak kembali mengamuk. Petugas terpaksa mengikat tangan dan kaki FA selama yang bersangkutan berada di rumah sakit. Arief Nur melaporkan dari Gerobogan, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.